Intro Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat super yang ada di studio dan juga di rumah Anda menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways Tema kita pada malam hari ini adalah kebangetan, apa maksudnya? Kita langsung sambut saja Bapak Mario Teguh Terima kasih, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya silahkan duduk Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu Kebangetan, bedanya dengan melampaui batas, kebangetan itu adalah melampaui batas yang menjadikan orang tidak baik Melampaui batas itu dari anak yang malas lalu menghebatkan diri lalu lulus sekolah dengan baik, itu melampaui batas Tapi batas yang membaikan Nah hari ini mudah-mudahan pembicaraan ini mengeluarkan orang termasuk diri kita sendiri dari kehidupan yang kurang Kehidupan yang tidak dimaksudkan sebagai kehidupan kita oleh Tuhan Tuhan itu memang perencana terbaik Tetapi kita juga harus menjadi pelaksana terbaik bagi rencana kehidupan kita Nah karena nasib adalah tanggung jawab pribadi Yuk kita ambil rencana terbaik lalu jadikan diri kita ikhlas melakukan yang sulit dilakukan oleh orang lain Lalu menjadikannya mudah dan alamiah bagi kita Super sekali Pak Mario Namun tentu saja saya masih bertanya-tanya sedikit sebenarnya yang dimaksud dengan kebangetan itu seperti apa Boleh dijelaskan sedikit Pak Mario, yang umum saja Yang umum saja Ini garis Oke Garis Namanya garis kebaikan Kalau dilampaui orang masuk ke wilayah buruk Kalau bertahan di dalamnya Di dalam wilayah kebaikan Tanda pertama bahwa kita telah melampaui garis keburukan adalah ketidakdamean Ketidakdamean Ada uang Ih uang siapa Sekarang masih damai gak Tidak sudah mulai lihat uang sudah tidak damai lagi Itu orang yang dari awalnya sudah tidak damai Karena kalau damai lihat ih uang kasihan orang ini kehilangan Itu loh Ini orang damai Tapi kalau begitu lihat uang gak damai Dari tadi sebetulnya dia kepingin mencuri Tapi baru ada kesempatan Nah lihat tuh Berarti kalau gitu orang itu harus lihat sejatinya Orang baik tertarik kepada kebaikan Orang buruk tertarik kepada keburukan Jadi orang yang sudah melampaui keburukan Garis keburukan itu kelihatan Gelisah hidupnya tidak pernah benar Uangnya banyak tapi selalu merasa kurang Memenya Ini ya Orang yang dipercayai berkhianat Dipercayai berkhianat Berarti pergi ke luar garis kebaikan Berkhianat Lalu meminta maaf berarti dia berjanji kembali Lalu dimaafkan berarti disediakan tempat dikebaikan Tapi berkhianat lagi Berarti dia tidak pernah meninggalkan wilayah buruk Kalau orang dimaafkan Lalu berkhianat lagi Itu tidak pernah jadi baik Itu orang sebetulnya orang khianat Nah Kita kalau sudah tahu Ada orang yang tidak mampu kembali kepada kebaikan Walaupun apapun nasihatnya Yang lebih kebangetan adalah orang baik Yang mempercayainya Yang lebih kebangetan adalah wanita baik Yang menikahinya Karena banyak wanita sangat tidak cerdas Mengatakan semua bisa berubah Jangan ubah orang lain Uang diri sendiri Mengubah dirinya saja Susah Hei berapa disini Berapa orang disini anak muda Yang alarm pagi tidak bisa dengar Itu sebabnya Tuhan menciptakan bagi anak muda yang sulit bangun Alarm terkeras yang namanya mama Anak-anak muda yang melampaui batas itu Orang-orang hebat yang sedang diperdaya setan Setan tahu anda akan jadi orang besar Maka dibuat malas sekarang dibuat menyenangi hal-hal yang tidak perlu Itu Super sekali Pak Mario Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah Kali ini kita akan masuk kepada polling Kita lihat pollingnya bersama-sama Apakah anda akan menerima kembali Orang yang sudah anda maafkan Tapi tetap berkhianat A. Ya B. Tidak C. Ya Tapi dengan syarat Nah, untuk sahabat-sahabat super yang ada di rumah Dapet mengikuti survei ini di www.mtgwpol.com Dan tentu saja dapat anda akses melalui smartphone anda Bicara soal smartphone gunakan Oppo R5 Yang menggunakan teknologi VOOC Flash Charge Yang dapat mengisi daya dengan super cepat Follow juga Twitter at Oppo Indonesia Dan Facebook Oppo Indonesia Untuk tahu lebih banyak tentang Oppo R5 Dan bagaimana cara mendapatkan smartphone dari Oppo Tetap bersama kami di Mario Teguh Gordon Ways Berapa kali tidur di luar? Lupa Lupa Lupa